Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, gue sebenarnya saat ini lagi nyari detail kecil Mahoka dan baca volumetika Yojo Senki untuk konten selanjutnya. Tapi, karena dua cerita itu terlalu serius, gue pun rada capek dan pengen bahas yang ringan dulu. Nah, gue baca komentar kalian dan ada yang nyaranin nyari detail kecil Kimi no Nawa. So, gue pun nonton ulang dan anjay! Ada beberapa detail kecil super menarik yang baru gue sadari setelah menonton ulang movie ini beberapa kali. So, ini dia detail kecil Kimi no Nawa. Sebagai pengantar, biar lu pada nggak bingung, ini adalah setting kejadian di Kimi no Nawa. Timeline Taki berada di tahun 2016, timeline Mitsuha berada di tahun 2013. Jadi, Mitsuha dari masa lalu bertukar tubuh dengan Taki dari masa depan. Dengan kata lain, Mitsuha 3 tahun lebih tua daripada Taki. Oke, pertama gue bakal ngasih tahu semua detail kecil yang gue temukan sebagai penanda kalau timeline mereka berbeda. Kalian pasti bingung kan, kenapa mereka tidak ada yang menyadari perbedaan tahun di antara keduanya. Ini dikarenakan, kita tidak pernah diperlihatkan tahun berapa Mitsuha dan Taki berada. Hingga akhirnya, kita dibuat sadar kalau mereka berada di waktu yang berbeda. Hal ini bisa kita lihat dari semua berita di TV, papan reklama, hingga informasi di HP Taki dan Mitsuha, semua itu tidak mencantumkan tahun, melainkan hanya tanggal dan bulan saja. Sehingga, gue berkesimpulan, penghilangan tahun ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengecoh penonton dan mengecoh pemain. Makanya, Taki dan Mitsuha sama sekali tidak menyadari kalau mereka berada di waktu yang berbeda, sama halnya dengan kita yang menonton movie ini. Bahkan, kata-kata Mitsuha, yang menganggap kalau mereka seumuran adalah sebuah misinformasi untuk membuat kita terkecoh. Dan juga, kalau kalian sadar, setiap kali Taki masuk ke tubuh Mitsuha, dia tidak pernah mendengar berita tentang komet Tiamat. Padahal, ini adalah clue terbesar agar mereka menyadari perbedaan waktunya. Sempat ada kesempatan di mana Taki nyaris mendengar berita itu, tapi ketika sampai ke ruang tamu, perhatiannya langsung dialihkan dan dia tidak memperhatikan berita itu. Tapi, kalau kita fokus dan memperhatikan semua detail kecil di dalam movie ini, maka bakal terlihat perbedaan waktu di antara mereka berdua. Nah, ini adalah detail yang gue temukan mengenai perbedaan waktu itu. Detail pertama adalah bukti kalau tamilan Taki berada di tahun 2016. Hal ini bisa kita lihat dari poster di dalam kelasnya yang secara jelas bertuliskan 2016. Detail kedua ada di dairi terakhir yang ditulis Mitsuha di dalam ponsel Taki. Dia menuliskan kalau malam setelah Taki kencan akan menjadi saat di mana meteor jatuh. Tapi seperti yang kita lihat, pada malam itu sama sekali tidak ada meteor di tempatnya Taki. Detail ketiga, ketika Mitsuha menjadi Taki, dia sempat berkata kalau biaya makanan di kafe sangat mahal. Lalu temannya membalas, memangnya kau hidup di jaman dahulu. Ini adalah kode keras kalau pengetahuan Mitsuha cukup tertinggal dengan orang-orang di jaman itu. Dan ini adalah detail yang paling menarik, yaitu perbedaan hape mereka berdua. Ini adalah clue yang paling kuat untuk memberitahu kita kalau timeline mereka berbeda, tapi gue sama sekali tidak menyadarinya ketika pertama kali menonton Kimi no Nawa. Nah, setelah gue perhatikan, hape yang Mitsuha pakai adalah iPhone 5S, dan yang dipakai Taki adalah iPhone 7 Gold. Bukti kalau hape Mitsuha adalah iPhone 5S, bisa dilihat dari model flash kameranya yang vertikal. Lalu bukti kalau hape Taki adalah iPhone 7, bisa dilihat dari kamera bulat dan dua titik di sampingnya. Nah, kalau kalian cari tahu, iPhone 5S dirilis pada tahun 2013, dan iPhone 7 dirilis pada tahun 2016, yang mana kedua hape ini dirilis di tahun yang sama dengan timeline mereka berdua. Sekarang adalah detail kecil tentang hubungan Tessie dan Sayaka. Seperti yang kita lihat di bagian akhir film, Tessie dan Sayaka sudah mengatur rencana untuk pernikahan mereka, yang artinya mereka berdua saling suka satu sama lain. Nah, informasi ini bakalan connect ke detail di dalam kamar Tessie yang diperlihatkan di awal movie. Di sini kita bisa lihat dengan jelas kalau di dalam kamar Tessie terdapat banyak sekali radio. Lalu, ketika mereka mengatur rencana untuk meledakan gardu, kita diberitahu kalau Sayaka adalah anggota klub radio. Jadi, kalau kita hubungkan semua informasi ini, artinya Tessie sengaja menyimpan banyak radio di dalam kamarnya hanya untuk bisa mendengar suara Sayaka yang sedang siaran dari dalam ruang klubnya. Ini juga yang jadi alasan kenapa Tessie memiliki pengetahuan untuk memanipulasi frekuensi radio yang dia gunakan untuk mensabotasi siaran kota dan membuat peningatan palsu. Detail berikutnya, alasan kenapa guru yang ngajar di sini sama padahal harinya berbeda, karena scene ini diambil pada waktu yang sama, yaitu sekitar jam sepuluan. Hal ini bisa kita lihat dari jam yang ada di dinding kelas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau SMA tempat Mitsuha belajar menggunakan sistem pengajaran di mana satu guru hanya mengajar satu kelas saja. Detail berikutnya adalah pertukaran tubuh Mitsuha dan Taki. Di sini Taki dan Mitsuha saling berbagi catatan harian di dalam satu aplikasi yang sama, di mana catatan yang dibuat Mitsuha akan berwarna pink dan catatan yang dibuat Taki berwarna biru. Lalu, scene ketika dairi yang dibuat Mitsuha menghilang, bisa kita lihat kalau jumlah catatan yang dibuat Mitsuha sebanyak 11 entry. Artinya, mereka sudah bertukar tubuh kurang lebih sebanyak 11 kali. Kemudian, setelah beberapa kali bertukar tubuh, bisa kita lihat kalau mereka berdua saling menyelesaikan masalahnya satu sama lain. Mitsuha sebagai Taki, membantu agar tubuh Taki bisa dekat dengan Okudera Senpai. Dan Taki sebagai Mitsuha, membantu untuk menggambulkan beberapa keinginan Mitsuha. Pertama, dia memarahi tiga orang yang sering mengejek Mitsuha. Makanya setelah kejadian di dalam ruang lukis, mereka tidak pernah mengganggu lagi. Kedua, Mitsuha sempat kesal karena Tessie menipu dia dengan berkata kalau di kota ini terdapat kafe. Padahal tempat itu hanyalah bangku di sebelah vending machine. Mengetahui hal ini, Taki yang memasuki tubuh Mitsuha pun mengajak Tessie untuk mengumpulkan kayu dan membuat tempat nongkrong kecil-kecilan di samping vending machine itu. Sekarang adalah detail yang gue temukan mengenai benang milik Mitsuha. Ketika ngobrol di atas gunung, Taki ngomong kalau dia selalu menggunakan gelang itu selama tiga tahun. Nah, kalau kalian jeli, kalian bakal notice kalau Taki sudah menggunakan gelang itu sejak awal movie. Tapi ketika Mitsuha yang menjadi Taki, dia tidak menggunakan gelang tersebut. Jadi, kalau gue hubungkan semua informasi dan detail kecil yang ada, maka timeline Kimi no Nawa akan seperti ini. Suatu hari di tahun 2013 dan 2016, pada saat yang bersamaan, Mitsuha dan Taki bertukar tubuh dan tidak menyadari kalau mereka berada di waktu yang berbeda. Di tahun 2013 ini, Mitsuha adalah murid SMA, sedangkan Taki adalah murid SMP. Lalu pada saat itu, terdapat sebuah event besar yang akan terjadi, yaitu munculnya Komet Tiamat. Singkat cerita, mereka saling bertukar tubuh dan satu hari sebelum Komet terlihat, Mitsuha memutuskan untuk pergi ke Tokyo dan menemui Taki secara langsung. Dia mencoba menelpon Taki, tapi tidak terhubung karena itu adalah nomor Taki di tiga tahun yang akan datang. Lalu ketika hampir menyerah, Mitsuha pun bertemu dengan Taki, namun dia tidak menyadari kalau itu adalah Taki yang berbeda. Dan tentu saja, Taki belum mengenal Mitsuha di sini. Di saat mereka akan berpisah, Mitsuha pun memberikan ikat kepalanya kepada Taki. Keesokan harinya, karena merasa ditolak oleh Taki, Mitsuha pun memutuskan untuk memotong rambutnya, yang menjadi pertanda kalau dia mencoba untuk move on. Nah, karena benangnya sudah dia berikan ke Taki, makanya ketika bertemu Tessie dan Sayaga di malam hari, Mitsuha sama sekali tidak menggunakan benang sebagai ikat kepala. Lalu Komet pun jatuh, dan Mitsuha di timeline ini mati. Tiga tahun berlalu, Taki terus menerus menjaga benang itu dan menggunakannya sebagai gelang. Lalu tiba-tiba, dirinya bertukar tubuh dengan Mitsuha, si perempuan yang memberikannya benang. Singkat cerita, mereka bertukar tubuh beberapa kali, dan saling membantu seperti yang gue bilang di detail sebelumnya. Lalu satu hari sebelum meteor jatuh, Mitsuha membuat rencana untuk kencan dengan Okunera, dan menuliskan diary kalau malam setelah mereka berkencan, akan menjadi saat di mana meteor terlihat. Pada malam ini maksud, Taki mencoba menelpon nomor Mitsuha, dan tentu saja tidak akan terhubung, karena itu adalah nomor Mitsuha tiga tahun yang lalu. Tiga minggu kemudian, Taki pun penasaran dan mencoba mencari informasi tentang tempat tinggal Mitsuha. Lalu singkat cerita, Taki berhasil kembali menjadi Mitsuha di pagi hari sebelum Komet jatuh, dan mengatur rencana untuk menyelamatkan semua orang. Mereka kemudian bertemu lagi di atas gunung ketika kata Waredoki terjadi. Di sini Taki mengembalikan benang itu kepada Mitsuha, dan Mitsuha menggunakannya sebagai hiasan kepala lagi. Sekarang, Mitsuha lah yang bertugas melanjutkan rencana Taki, dan berhasil menyelamatkan semua orang. Lalu 8 tahun semenjak timeline Mitsuha, akhirnya mereka bertemu lagi dan saling menanyakan nama. Detail berikutnya, gue nemu sebuah video dari channel Tokyosaurus. Di sini mereka ngasih tau, kalau kata-kata yang ingin Mitsuha tulis bukanlah namanya, namun sebuah kata yang dimulai dari huruf Hiragana Su, dan kemungkinan besar itu adalah kata Suki yang berarti suka. Kalau mau penjelasan lebih jelasnya, langsung aja tonton video mereka. Satu detail lagi, kalau kalian cari MV official Redwim yang berjudul Sparkle, di sini kalian bakal nemu sebuah alternate scene, yaitu scene ketika Taki dan Mitsuha bertemu, di sini rambut Mitsuha masih pendek, dan Taki pun masih menggunakan baju SMA, yang menjadi pertanda kalau ini adalah versi muda mereka. Tapi dari yang gue baca, ternyata MV versi ini sudah di-take down, dan diganti dengan MV yang lebih pendek, dengan durasi 3 menit saja. Lalu di akhir MV itu, scene-nya diubah lagi di mana Taki dengan baju SMA berjalan di tangga yang kosong. Nah, detail ini gue dapat dari Reddit, semua sumber bakal gue taruh di kolom deskripsi. Dan sebagai penutup, mungkin saja kalian gak menyadarinya. Di bagian akhir MV, kalian bisa melihat seperti apa kondisi teman-teman Mitsuha dan Taki pada saat ini. Temannya Taki yang kacamata jadi penjaga bunga, temannya yang bertubuh besar jadi pegawai minimarket, bersama dengan teman laki-laki Mitsuha yang dulu gangguin dia. Lalu teman perempuan yang dulu gangguin Mitsuha, sekarang jadi wanita kantoran, dan yang satu ini entah jadi apa. Tesi dan Sayaka sekarang lagi nyari tempat tinggal, dan adiknya Mitsuha sekarang sudah SMA. So, itu tadi adalah semua detail yang gue temukan setelah menonton movie Kimi no Nawa. Jujur, gue adalah orang yang paling males nonton anime movie dengan original story, karena setau gue, rata-rata anime original movie sangat berat di drama, dan buat gue males nontonnya. Tapi, karena satu teman gue ngerekomendasikan movie Kimi no Nawa, gue pun mencoba nonton dan sama sekali tidak menyesal. Ini adalah salah satu anime terbaik yang pernah gue tonton dengan soundtrack yang sangat menyutuh hati. Apalagi musik di ending yang memberi kesan, kalau penantian mereka selama ini akan segera berakhir, karena sedikit lagi mereka bakal bertemu. Gue dulu nonton sini ini sampai teriak-teriak loh, ikutan ngomong dikit lagi, dikit lagi, ayo dikit lagi kalian ketemu nih. Pokoknya, Kimi no Nawa adalah salah satu anime paling memorable yang pernah gue tonton sepanjang hidupku. Nah, setelah ini gue bakal nyari detail kecil Mahoka Season 1. Jadi kalau mau ikutan, bisa langsung DM detail yang kalian temukan ke Instagram gue. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari RealNime. Sensei, nonton anime idol nggak? Kalau nonton, menurut Sensei anime idol terbaik itu apa? Gue waktu masa Sema suka banget dengan anime idol. Kalau ditanya yang terbaik, bagi gue love life fix no the butt. Tapi, love life yang original dan bukan yang sunshine. Menurut gue, love life sunshine itu seperti jiplakan dari love life original dengan cerita yang 90% sama, namun dengan karakter yang diubah. Dan buat gue, scene yang paling buat jatuh hati adalah ketika Maki nyanyi di dalam kelas sambil main piano. Ada dari Tice. Untuk kamu yang belum bergabung menjadi membership, silahkan bergabung ya. Terima kasih. Makasih bro. Ada dari Black Hawk 2. Sensei, 5000 goblin yang dipanggil Enri sekarang kerjanya ngapain ya? Sama, gimana kondisi desa Karna sekarang? Setau gue sih belum ada update info, seperti apa kondisi mereka saat ini. Palingan informasi terbaru, hanya sekadar ngasih tau kalau desa Karna sekarang sudah jadi kota kecil. Ada dari Indramayu, Kota Mangga. Bro, kalau ada waktu, bahas detail kecil Konosuba. Oke. Oh iya, kalau mau nonton Konosuba, lu bisa nonton Konosuba secara legal di channel YouTube Aniwan. Dan terakhir, ada dari Satria Bima24. Mau nonton like novel Overlord di mana ya? Di dalam hati masing-masing. So itu dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi, makasih juga para petualang yang sudah bergabung sebagai membership. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.